Bersama Pura-Pura Tau Fisika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Pura-Pura Tau Fisika Baiklah, kali ini kita akan membahas materi tentang Hukum Gravitasi Umum Newton Sebelum mulai, yuk kita subscribe dan like videonya dulu ya Oke, lanjut ke materinya Ngomong-ngomong, manusia kan Kemana kaki Anda menapak ketika berjalan Dan pernah melihat buah jatuh dari pohonnya Kemana arah jatuhnya buah Nah, itu ada hubungan dengan gaya gravitasi loh Tepatnya, hukum gravitasi umum Newton Lalu, apa sih itu gaya gravitasi? Kenapa bisa terjadi gaya gravitasi? Kelihatan nggak ya gaya gravitasi itu? Lalu, kemana arah gaya gravitasi tersebut? Yuk kita simak lagunya Gravitasi Newton adalah Gaya gravitasi antara dua benda Yang merupakan gaya tarik menarik Yang besarnya berbanding lurus Dengan masa masing-masing benda Dan berbanding terbalik Dengan kuadrat jarak antara keduanya Mari teman kita hafalkan lurusnya Gaya gravitasi sama dengan Konstanta gravitasi Dikali masing-masing masa benda Dibagi kuadrat jarak antara keduanya Contoh di kehidupan sehari-hari Kita berjalan tetap menampak di tanah Gaya tarik menarik antara bumi Dan bulan dua jatuh selalu ke tanah Gravitasi Newton adalah Gaya gravitasi antara dua benda Yang merupakan gaya tarik menarik Yang besarnya berbanding lurus Dengan masa masing-masing benda Dan berbanding terbalik Dengan kuadrat jarak antara keduanya Gaya gravitasi Gaya gravitasi Merupakan gaya tarik menarik Antara dua benda Gaya gravitasi Merupakan gaya tarik menarik Antara dua benda Dari cuplikan lagu tersebut Kita dapat beberapa informasi Yaitu Yang pertama Bunyi hukum gravitasi umum Newton Yaitu Gaya gravitasi antara dua benda Merupakan Gaya tarik menarik Yang besarnya berbanding lurus Dengan masa masing-masing benda Dan berbanding terbalik Dengan kuadrat jarak antara keduanya Kemudian pertanyaan yang kedua Kenapa bisa terjadi gaya gravitasi Jawabannya Karena ada dua buah benda Atau lebih Yang berinteraksi Atau berdekatan Apapun bentuk Ukuran Dan jenis benda itu Misalkan Antara A Zat padat Dengan zat padat Yang B Zat padat Dengan zat cair Dan yang C Zat padat Dengan gas Yuk kita simak Satu-satu Nah Yang A Zat padat Dengan zat padat Contohnya Antara Telapak kaki Dengan permukaan bumi Makanya Kaki kita Bisa berjalan Menapaki Permukaan Bumi Seperti terlihat Pada gambar di samping Coba lihat Gambar di samping Nah Itu Pembahasan kita yang B Zat padat Dengan Zat cair Contohnya Air laut Dengan permukaan bumi Bayangkan Ketika bumi berotasi Tanpa gaya gravitasi Air laut Bisa tumpah Dan Kemana-mana Ya kan Dan C Kalau antara Zat padat Dan gas Contohnya Antara Permukaan bumi Dengan atmosfer Gak kebayang deh Saat bumi berputar Oksigen Dan awan Akan pergi Meninggalkan bumi Untung Ada gaya gravitasi Sehingga Stay Kemana pun Bumi Berputar Dan pertanyaan Yang ketiga Lalu Kemana Arah gaya gravitasi Yuk Kita lihat Buah Ketika jatuh Dari pohonnya Kira-kira Kira-kira Seperti Gambar Di samping Sudah Taukan Kemana Arah Gaya gravitasi Ya Betul Menuju Ke pusat Bumi Bukan Menuju Ke bawah Kenapa Menuju Ke pusat Bumi Ya Benar Karena Masa Bumi Sangat Jauh Lebih besar Daripada Masa benda Yang ada Di Permukaan Bumi Lalu Pertanyaan Yang keempat Kenapa Namanya Hukum Gravitasi Newton Mungkin Dari tadi Ada yang bertanya-tanya Dalam hati Ya Karena Orang yang Pertama kali Menemukan Dan Menyatakan Hukum Gravitasi Tersebut Adalah Sir Isaac Newton Sehingga Orang Memberikan Namanya Hukum Gravitasi Newton Terus Pertanyaan Yang kelima Rumus Hukum Gravitasi Umum Newton Nah Perhatikan Kedua Buah Gambar Dari Gambar Tersebut Dapat Terlihat Ada Dua Buah Benda Yang memiliki Masa M1 Dan M2 Yang terpisah Jaraknya Sejauh R Nah Tentu Saja Nanti Masing-masing Benda Memiliki Gaya Tarik Menarik Yang Tertera Seperti Di gambar Dinamakan F12 Dan F21 Sehingga Rumus Gaya Gravitasi Adalah F12 Sama dengan F21 Sama dengan G besar Dikali M1 Dikali M2 Dibagi dengan R Kuadrat Dengan Keterangan F12 Sama dengan F21 Adalah Besar Gaya Tarik Menarik Antara Dua Benda Yang Satuannya Dibagi Kemudian G besar Adalah Tetapan Umum Gravitasi Yang Bernilai 6,67 Kali 10 Pangkat Min 11 Newton Meter Kuadrat Per Kilogram Kuadrat Ingat G besar Bukan G Kecil Dan M1 Yaitu Masa Benda Satu Dengan Satuan Kilogram M2 Adalah Masa Benda Dua Dengan Satuannya Sama Yaitu Kilogram Dan Yang Terakhir R R Itu adalah Jarak Antara Titik Pusat Kedua Benda Dengan Satuan Meter Rumus Diatas Digunakan Dengan Ceratan Sebagai Berikut A Benda Dianggap Berbentuk Bola Seragam Atau Berupa Partikel Atau Titik Materi Sehingga R adalah Jarak pisah Antara Kedua Pusat Benda Dan Ceratan Yang B Garis kerja Gaya Gravitasi Terletak Pada Garis hubung Yang Menghubungkan Pusat Benda M1 Dan Pusat Benda M2 Dan Dan Kemudian C F12 Adalah Gaya Gravitasi Pada Benda 1 Yang Dikerjakan Oleh Benda 2 Disebut Aksi F21 Adalah Gaya Gravitasi Pada Benda 2 Yang Dikerjakan Oleh Benda 1 Disebut Reaksi Jadi F12 Dan F21 Adalah 2 Buah Gaya Yang Bekerja Pada Benda Yang Berbeda Berlawanan Arah Dan Termasuk Gaya Aksi Reaksi Lalu Pertanyaan Yang Terakhir Yang Keenam Bagaimana Perharapan Gaya Gravitasi Dalam Kedupan Serhari Yuk Kita Lihat Yang A Lapak Kaki Tetap Menapak Di Bumi Adanya Gaya Tarik Menarik Antara Telapak Kaki Dengan Bumi Karena Masa Telapak Kaki Sangat Jauh Lebih Kecil Dibandingkan Dengan Masa Bumi Sehingga Telapak Kaki Kita Tertarik Ke Permukaan Bumi Dan Dengan Indah Kita Bisa Melangkah Kesana Kemari Kalau Tidak Ada Gaya Gravitasi Kita Melayang Kayak Hantu Hahaha Oke Kemudian Yang B Buah Jatuh Ke Tanah Karena Adanya Gaya Tarik Menyebabkan Buah Yang Sudah Matang Kan Jatuh Sendirinya Ke Permukaan Bumi Sama Halnya Dengan Daun Yang Sudah Tua Juga Gugur Hal Ini Disebabkan Kalah Masa Dengan Masa Bumi Yang Jauh Lebih Besar Oke Lanjut Yang C Air Mengalir Alami Dari Tempat Yang Tinggi Ketempat Yang Rendah Semua Orang Juga Tahu Kalau Alaminya Air Mengalir Dari Tempat Gaya Gravitasi Antara Air Dan Bumi Karena Masa Air Yang Kalah Besar Dengan Masa Bumi Sehingga Air Menuju Ke Permukaan Bumi Dengan Cara Mengalir Berikutnya Yang D Bulan Tetap Mengikuti Bumi Menurut Cerita Sejarah Sirisak Newton Menemukan Hukum Gravitasi Ini Ketika Duduk Di Taman Di Bawah Sebuah Pohon Apel Di Saat Musim Buah Apel Pada Malam Hari Memandang Bulan Yang Selalu Setia Mengikuti Bumi Dan Muncullah Pertanyaan Kenapa Bulan Selalu Setia Mengikuti Bumi Jatuhnya Buah Apel Yang Menimpa Bagian Kepala Newton Menjadi Tonggak Sejarah Awal Tentang Petunjuk Kenapa Bulan Setia Dengan Bumi Dan Jawaban Ilmiah Atas Peristiwa Itu Yang Bisa Kita Kenal Saat Ini Sesuatu Yang Susah Dijelaskan Pada Saat Itu Disebut Gaya Gravitasi Atau Adanya Gaya Gravitasi Antara Bulan Dan Bumi Karena Bulan Kalah Masa Dengan Bumi Maka Bulan Akan Tertarik Ke Bumi Untuk Biografi Singkat Mengenai Sirisa Newton Bisa Kalian Tonton Di Sini Baiklah Kesimpulan Materi Kita Ringkas Sebagai Berikut Jadi Gaya Tarik Menarik Ini Akan Terjadi Secara Spontan Dan Alami Jika Ada Dua Buah Benda Atau Lebih Yang Berinteraksi Dan Tidak Ada Hubungannya Dengan Ini Semuatan Positif Dan Negatif Kok Mirip Gaya Cinta Besar Gaya Tarik Menarik Berbanding Lurus Dengan Masa Benda Semakin Besar Masa Benda Maka Semakin Besar Gaya Tarik Menarik Dan Besarnya Gaya Tarik Banding Terbalik Dengan Kuadrat Jarak Antara Kedua Benda Jadi Semakin Jauh Jarak Dua Buah Benda Tersebut Maka Gaya Tarik Menarik Semakin Berkurang Nah Loh Yang LDR Gak Usah Galau Atau Baper Kalau Gaya Tarik Menarik Hubungan Kadar Cintanya Akan Berkurang Tapi Ini Hanyalah Gaya Tarik Menarik Hukum Gravitasi Umum Newton Untuk Contoh Pembahasan Soalnya Bisa Dicek Di link Deskripsi Di bawah Ini Termasuk Ada lagu Protikum Dan Lainnya Yang berhubungan Dengan Gaya Gravitasi Terima 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 Sudah Menonton Videonya Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Di like Dan Di subscribe Jika ada Pertanyaan Silahkan Kirim Di kolom Komentar Kita Ketemu Lagi Di video Berikutnya Dadah Dadah Dicek Dicek Dicek